Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini, seperti biasa kita akan bermain A Universal Time Oke teman-teman, jadi sorry banget kemain gue gak bisa buat video karena ya gue lagi liburan Gue jalan-jalan gitu kan, bosen gitu di rumah mulu, akhirnya gue liburan ke puncak ya Cuman ke puncak doang sih teman-teman, gak ngapa-ngapain ya Oke jadi seperti, kenapa sih ini Dio, rusuh aja jadi boss heran gue Minggir gak? Aduh meninggal, bye Oke, karena banyak banget yang minta gue untuk main game ini dan ada satu stand yang paling banyak diminta yaitu adalah Gaster Gaster ya, stand ini nih Entah kenapa stand Gaster paling banyak diminta, gue gak ngerti juga sih Mungkin karena emang cara dapetinnya lumayan susah teman-teman ya Karena untuk ngedapetin Gaster, kalian butuh 6 soul Kalian bisa lihat di trelo-nya ya Sekarang gue lagi coba untuk buka trelo dulu, ntar Kalian butuh 6 soul ya, yaitu adalah Kindness, lalu Bravery, lalu Justice, lalu Perseverance, lalu Integrity, dan Patience Dan yang terakhir kalian butuh Heart, yang merah ya, yang warna merah atau Determination Itu ngumpulin 7 ya, susah banget, minta ampun teman-teman ya Mungkin kalau kalian bener-bener ngumpulin sendiri tuh bakal susah banget sih, mungkin bakal makan waktu lah istilahnya ya Susah sih enggak, mungkin makan waktu iya ya, karena sebenernya dapetin kayak gini lumayan gamak sih nih Nih, gue baru main aja ya teman-teman Gue udah dapet 2 cuy, dapet Kindness sama Perseverance ya Jadi sebenernya gak dapetinnya tuh gak susah, cuman emang ribet gitu, emang ribet dapetinnya ya Kalian mesti AFK lama sih di dalam sini, untungnya sekarang item-itemnya tuh udah gak bisa ini ya Gak bisa apa? Gak bisa dispawn lah istilahnya Kalau kalian lihat disini nih ya, beberapa itemnya tuh udah kayak gak bisa dispawn gitu loh Dispawn time of known, dispawn time of known, berarti udah gak bisa dispawnnya artinya ya Oke, itu aja cara dapetinnya, dan kalau kalian udah dapet 7 itu, kalian pergi ke pantai Ke pantai disini, ini, ini, gaster kayak gini ya Bentar, bentar, gue butuh untuk pake salah satu skill dulu yang ini nih ya Kalian pergi ke sini ya Nah kalian pergi ke situ, di pantai nih ya, kalian ke pantai Lalu kalian ke sini Disini ada kayak pintu rahasia gitu temen-temen nih Pintu rahasia Kalian masuk aja Dan kalian ngomong sama orang ini nih Udah Dapet deh kalian gaster ya Dengan menukarkan 7 soul itu ya Dapet gaster ya Dapet mystery mask sih, lebih tepatnya dapetnya mystery mask Sebenernya kemain gue udah punya gitu Tapi gue gak sadar ya Thank you buat yang ngasih tau semua, sampai berapa banyak tuh komen semua ya Bang itu mystery mask itu buat dapetin gaster bang Iya sorry, sorry, gue gak tau gitu kan Gue baru main gitu, gak ngerti cuy Masih noob, masih noob-noob gitu kan, gak ngerti gue ya Oke, jadi ya ini dia gaster temen-temen Cara pakenya simple banget ya Dia cuma punya 2 skill doang Klik sama R, udah itu doang Tapi, kalian punya banyak mode cuy Kalian bisa pindah-pindahin mode dengan pencet Q atau R ya Gak ada pencet Q atau R nih Dia kan gedean Dia yang berpindah-pindah tuh Ini sekarang ada di yang kuning Sekarang ada di merah Sekarang ada di hijau Sekarang ada di yang ujung paling sini nih Lalu kalian pindah terus kayak gitu ya Itulah gaster temen-temen ya Emang uniknya gaster tuh disini gitu Skillnya banyak cuy Oh iya by the way Ini out Itu makin Kayak PUBG gitu ya HD game-nya Jadi HD gitu Ajar, kenapa dah ini Jadi HD banget tuh Gak ada out begini dulu cuy Out gak ada begini dulu Ini apa nih out nih Out apa ini begini nih Outnya berubah gitu kan Aneh jadinya Mungkin kalau PC kalian kentang Atau HP kalian kentang Jadi makin susah ya Gara-gara nih update ya Atau sebenernya kalian bisa matiin sih Uh, dapet orb Orb apa nih Nah, dapet orb apa tuh Gue gak butuh duality orb boy Gue butuhnya curse orb Susah banget anjir Nyari curse orb Gak bohong gue Susah banget Kayaknya gue mesti IFK satu hari sih Supaya bisa dapetin itu ya Mudah-mudahan ya Ntar gue coba untuk IFK satu hari deh Karena gue lagi pengen bikin Shadow The World Requiem ya Susah banget Gue udah punya Shadow The World-nya Sekarang lagi butuhin Requiem-nya doang sih Anjir kenapa dah Gue mati tiba-tiba anjir Dirusuhin Si Camil Bener-bener emang nih Camil nih Oke udah Kita review langsung lah temen-temen ya Jadi ini dia gaster Dan kita ke skill yang paling pertama Eh salah bukan skill cuy Kemode yang paling pertama Yaitu yang Ijo ini ya Yang Ijo ini cuman Nge-heal sih temen-temen Heal others udah itu doang ya Heal others sama self heal Udah itu doang cuy Gak ada lagi Karena skillnya cuman 2 ya Click sama air Udah itu doang sih Lumayan lah ya Kita lanjut ke Mode selanjutnya itu adalah Aduh anjir Dio-nya rusuh banget sumpah Mode selanjutnya gue gak tau ini apa Gue nyebutnya sih pedang ya Karena dia Jurusnya tuh nge-slash gitu loh Jurusnya nge-slash Nih rusuh banget anjir Dio Gue kemana ya Gue gitu aja deh Ke pantai deh pantai-pantai Kita ke dummy aja ya Rusuh banget anjir Dio-nya Kita ke pantai aja dah Nah ini dia pantai ya Udah-udah disini Paling aman dah Oke langsung Mode kedua Slash Tuh kayak gitu ya Ini ke dia aja deh Ke dia nih slash Wih gak ke damage dong Coba camil Gak ke damage dong anjir Slashnya Hmm Harusnya dia ke damage ya Terus kalo pencet R Jadi kayak gini nih Tiga kali Tuh Three slash ya Gila mantap sih Ini kayaknya gak bisa di Pickle dummy Kayaknya gak bisa diserang deh Ini aja deh Tapi ngerang semua cu What the hell Ini nge-bug Kenapa sih servernya Gue gak ngerti dah Ya skillet kayak gitu temen-temen Three slash Itu untuk mode yang pedang nih Atau yang merah ini Kita pindah ke mode selanjutnya Ini Ini apa ya Gue lupa deh Tembakan kah Oh iya tembakan Bener ya Modenya kayak tembakan 8 bullets ya Ini kita bisa pake lagi Coba ke zombie Bisa gak ya Coba Diam jangan gerak cu Ah gak bisa ya Susah banget Gerak-gerak mulu cuy Susah Coba ke ini Wah ini nge-bug sih temen-temen Ini nge-bug nih Nge-bug nih Gak bisa ngeliat damage-nya ya Kalo R R gimana R R Buh Heavy bullets ya Oke Ini kenapa Gue gak bisa nge-damage dia sama sekali Gitu kan Nge-bug nih game Aduh Temen-temen Ini emang Kenapa out itu masih Rada nge-bug gitu loh temen-temen Kemarin bahkan sempet revert katanya ya Ilang beberapa item Tapi ya Oke lah Karena sekarang udah ada 6 kali event gitu kan Harusnya Harusnya lebih baik lagi gitu Tapi ya sama aja Gak ngaruh gitu menurut gue ya Aneh gitu Tembak Boom Oke ini jadi untuk mode yang Apa sih kuning ini ya Ini kuning apa oranye sih Oranye kayaknya deh Nge-bug ini Gak bisa nge-damage kita Udah kita kabur dulu deh Kita kabur dulu Kita kabur dulu ya Kita pake skill yang ini nih ya Ini tuh skill yang Warna Biru muda ini temen-temen Yang biru muda ini nih ya Itu tuh kayak cuman nge-grapple doang sih Itu kayak gitu doang Tapi berguna banget gitu R-nya R-nya juga sama ya R-nya sama kliknya sama sih Dan dia cooldownnya gak keliatan temen-temen ya Dan ini gunanya emang cuman buat Grapple-grapple gitu doang Wow Holy Diary kah Oh Jesus Corpse Jesus Corpse Oh I need that I need that Gue butuh ini Gue butuh ini Gue butuh Jesus Corpse ya Buat bikin Tusk Act 4 Gue butuh itu Sekarang Kita lanjut lagi ke yang kuning satu lagi ya Eh bukan kuning sih Orangnya Yang tadi kuning temen-temen Yang tembak-tembak ini Ini kuning ya Yang tembak-tembak ini kuning Nah yang ini tuh Ini tuh Ini baru orange ya kayaknya ya Coba liat deh Yang sih Ini orange kan Iya ini orange ya Baru keliatan orange ya Untuk skill pertama kayak gini temen-temen Boom Boom Ya boom Lalu kalo misalnya kalian pake air Dia keluarin boom yang rada gede Nih kayak gini Tuh kayak gitu ya Boom Gitu doang sih Gitu doang Enak banget anjir namanya nuke ya Cool down aja sih yang gue bilang Cepet-cepet banget temen-temen Tuh ya Cool down cepet banget cuy Meninggal Blue good meninggal kan Kena gituan meninggal Gak keliatan damage ya Damagenya gak keliatan cuy Damagenya gak keliatan Ternyata bisa ya Ada ada ini Cuman gak keliatan gitu damage ya Tuh ya Dia tuh ada tapi gak keliatan Gara-gara bug gitu kan Damagenya gak keliatan Sorry banget temen-temen ya Oke itu jadi untuk yang Apa Yang orange Sekarang yang kita yang ke biru ya Nah biru ini lumayan bagus temen-temen Karena dia Kayak ada gergaji gitu nih Kalian liat ya Untuk serangan biasanya kayak gini nih Tuh kayak gitu Risaus namanya ya Lalu kalo kalian pencet R Dia jadi kayak gini Langsung mau mati Su camil cuy Satu kali skill doang Siksau Sumpah Bang ada cruise orb gak Iya gue juga lagi nyari Itu cruise orb ya Kalo kalian punya tolong ya Tuk run Atau gue beli dah Gue beli Gue beli dah ya Tolong Susah banget Dapetin cruise orb gak Boong Ocak itu salah satu item Yang susah banget Dendapetin ya Cruise orb gue gak ngerti dah Change rate nya Gak masuk akal Satu bagi 30 ribu gitu kan Sama kayak dragon ball gitu Dragon ball bahkan Sekarang udah lebih gampang Dapetin ya ya Gue punya dragon ball Gimana nih ya Nah gue punya dragon ball Tapi gue gak punya Cruise orb gitu kan Cruise orb susah banget Dapetin ya anjir Oke temen-temen Kita lanjut lagi Tadi sampe mana Tadi sampe yang biru ini ya Lalu kita ke Biru muda tadi Satu Biru muda ya Nah biru muda ini Ya Ups Gue malah ke ungu Yaudah kita ke ungu dulu ya Udah keliatan ya ungu Skill click nya begitu ya Laser Sakit cuy Laser sakit banget Gabong Tuh Kita nemakin zombie bisa cuy Bentar kita bikin stack dulu zombie nya Nah kita bikin stack zombie nya Kita tembak Boom Sakit kan Kita coba air sekarang ya Air Tiga laser cuy Gak cuman satu Tiga laser Gila gak Spam Kurang Tembak tiga laser Meninggal Sakit banget anjir Itu aja gaster temen-temen ya Gaster tuh uniknya Karena dia bisa dispam temen-temen ya Jadi semua ini tuh punya Cooldownnya masing-masing nih Contoh-contoh Gue coba spam ya E sama air nih Tuh liat ya Gue spam cuy Gue spam semua cuy Atau kalian bisa Air E-click 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 Tuh kayak gitu ya E-click E-click Air 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 Anjir rusuh banget Meninggal kalian semua ya Gila Overpower Seguh ini gaster Overpowernya karena Cooldownnya banyak banget ya Jadi Semuanya itu punya Punya cooldown gitu Itu yang bikin Itu yang bikin Lumayan mantep sih menurut gue Dan dia punya awakening cuy By the way Ini darah gue udah 50 ya Sekarang Gue awakening dulu cuy Gue awakening dulu ya Cara untuk awakening Aduh anjir Malah dibunuh gitu kan Camil camil Aduh Dio Tolong Tolong Gue dibunuh Dio Tolong Eh Sabun Eh Tolong Tolong Anjir Dio Kocak Kocak Sumpah Dionya jadi cepet banget Ngespawn temen-temen Gara-gara lagi event gini Setiap 10 menit Dionya ngespawn Anjir Kocak Lanjut-lanjut Awakening dulu ya Aduh tolong Bodoh Bodoh Gue bawa nih Dio Sini-sini Bawa Dio Bawa Dio Mampus Lupa Dio Oke serang gue ya Sampai ke 100 Oke Soalnya kalian Kalau mau awakening Temen-temen Darah kalian tuh Harus 100 ke bawah Masih 150 cuy Lagi Nah udah Aduh Wah Bener-bener Komedi Ini temen-temen Komedi Oke kita ke gua Ayo temen-temen Kita ke gua Katanya camil Kita ke gua aja ya Mana ini gua Buat terbang-terbang Spider-Man Mode Spider-Man Mode Spider-Man ya Mode Spider-Man Ini gua bilang enak banget sih Mode Spider-Man Waduh terbang Sumpah nyari Nyari cruise off Susah banget temen-temen Gak ngerti lagi gua Susah banget Oke kita harus sampe disini Serang gua Nah serang gua udah Serang sampe 100 ya Karena kita butuh Darah kita 100 di bawah Baru kita bisa Pakai yang namanya Awakening Oke udah cukup Dan cara untuk Awakeningnya itu adalah Kalian arahin ke Ijo ya Ke mode yang ijo Mode heal Lalu kalian pencet X Tahan Awakening Dan darah kalian berkurang terus Selama Awakening ini ya E O E sama Q hold ya Kalau E kayak gini temen-temen Kita bisa Bawa orang tuh ya Kalau E tuh bisa Bawa orang kayak gini nih Aduh anjir Dio Yang bener aja dong Dio nya ngerusu banget Sumpah Tolong Dio udah cukup gak Time stop ya Time stop cukup 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 Nah untuk yang Q nya temen-temen Q nya kayak gini ya Sama ya Kita jadiin mainan cuy Mereka berdua cuy Liat cuy Jadi mainan ya Nembak laser gimana Nembak laser gede gimana Gimana Gua lupa cuy Nembak laser gede R Oh R tahan ya R tahan Kalian pencet laser gede Kocak bener-bener Gaster gimana ya Seru sih temen-temen Pakainya seru ya Apalagi kalau kalian udah awakening ya Darah kalian jadi 1700 cuy Kalian lihat gak barusan Kalian bisa tangkep musuh kalian Kalian tangkep ke atas Lalu kalian tinggal R R meninggal langsung dia Meninggal Otomatis meninggal Jadi ini sebenernya counter buat MOI sih Dah Lagi ya Kita awakening lagi Awakening Oh iya Pindah ke yang ini dulu Awakening Pukul Awakening cuy Langsung kita tangkep cuy Bawa camil Kita bawa fatur real Eh gak bisa ya Bawa siapa Long Kenji Long Kenji Nah Long Kenji kita bawa Naik ke atas Tembak Long Kenji Bode gila Meninggal Long Kenji langsung Tembak camil Wow Tembak camil Wow Bawa camil Bawa camil Bawa camil Bawa camil Tangkep si Long Kenji Tangkep Long Kenji Tangkep Long Kenji Tembak Bawa camil Tembak Bawa camil Enak banget Tanggi pakai Gaster Kocak Kocak Ini buat Buat nge-troll sih Temen-temen Bagusnya ya Gaster enak buat nge-troll sih Aduh mantep Gue pengen Pengen jual Tapi sayang Gaster nih Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Gaster ya Banyak banget yang minta Gimana menurut kalian Apakah bagus gitu Karena ngedapetinnya Lumayan susah Walaupun Gak Gak impossible Cuman lumayan susah ya Karena ngumpulin Kayak kindness Sama ngumpulin Apa tuh Perseverance gini-gininya Lumayan susah ya Lumayan susah Karena ya banyak gitu kan Kalian butuh ngumpulin 7 Dan itu juga Kadang-kadang Kalau misalnya nge-spawn Nge-spawnnya juga yang sama gitu kan Gue udah dapet berkali-kali Eh dapetnya sama lagi Dapetnya kindness lagi K kindness lagi Gue udah pernah kayak gitu temen-temen Dan buat yang ngasih gue ini Ngasih Mr. Emas Gue thank you banget Siapa ya waktu itu Gue lupa dah Kayaknya gue awal-awal main deh Terus tiba-tiba ada yang ngasih Mr. Emas Gue kira itu Buat bikin kayak Jadi kayak Cars ya Cars Ultimate life form Gue kira tadinya itu temen-temen Soalnya emas gitu kan Eh taunya buat dapetin gaster dong Gue gak tau gitu kan Thank you buat siapa yang ngasih Gue lupa dah Kalau misalnya lo ngasih Tolong komen di bawah ya Biar gue pin nanti oke Oke temen-temen Jadi itu dia untuk game Universal Time kita kali ini Dan nanti mungkin gue akan live Untuk Jojo Ice of Heaven Dan mungkin malamnya lagi Kita akan live Untuk Among Us ya Tapi gue main sama temen-temen gue Jadi mungkin Gak bisa ikut kalian temen-temen ya Among Us ya Jadi gue main sama temen-temen gue aja Karena lumayan banyak sih Ada sekitar 8-10 orang gitu lah ya Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya